Orang insting itu cenderung generalis, sedangkan yang kita tahu bahwa kebanyakan orang-orang sukses itu adalah spesialis. Apakah insting memang takdirnya demikian atau bisa diubah agar tidak menjadi semacam average person, orang yang rata-rata, sehingga tidak excellent? Oke, orang insting dengan generalisnya akan bisa jadi orang istimewa, nantinya bahkan bisa jadi orang yang hebat. Tapi di mana rutenya? Lorongnya di mana? Koridornya di mana? Orang insting harus manjat melewati jalur sebagai orang kedua. Dia orang insting, jangan berkompetisi dengan teman-teman yang lain untuk menjadi orang nomor satu. Biarlah dulu dia menjadi orang kedua dulu di level bawahnya. Nanti menjadi orang kedua lagi di level atasnya. Nanti menjadi orang kedua lagi di level atasnya. Terus sampai paling atas, sehingga tidak ada lagi. Kecuali kalau dia sudah jadi orang kedua, dan akhirnya mau tidak mau tidak ada janjang karir lagi bagi dia kecuali jadi orang nomor satu. Walaupun memang betul, kita pakai contoh JK aja, Yusuf Kala kan, kurang apa bagusnya dia sebagai wakil presiden dari satu periode ke periode yang lain. Tapi begitu mau naik, mau manjat jadi orang nomor satu, ya tetap dianggap harismanya dia akan kalah sama harismanya MK yang lain. Yang terakhir kalah dengan SBY, yang orang feeling. Jadi memang orang insting itu potongannya memang bukan potongan orang nomor satu. Dia potongan orang nomor dua. Maka manjatlah Anda melewati jalur orang nomor dua. Dan tetaplah menggunakan generalisnya Anda. Dan tetaplah menggunakan generalisnya Anda.